Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembosa ya ya seperti ini banyak sekali di supermarket ya kulit sembosa nah seperti ini kan dibuka-buka begini ya oke gini saya mengektoin aja dulu nah bumbu-bumbunya ini ada chicken kira-kira sepengah kilo terus bawang bombay satu yang besar terus ini apa worker ya satu yang besar terus ini seledri yang kira-kira 20 batang oke ini ada bumbu-bumbunya adalah ada melihat apa namanya ketumbar ya bumbu apa ya mik gitu ya nanti deh saya kasih tahu bumbunya terus ini ada satu sendok mayonis ini ada ya dua dua siung bawang putih ya terus ada ini jipserman apa ya kalau gitu mungkin kalau enggak dapat gitu boleh dikasih kecap ya kecap manis gitu kira-kira 2 sendok aja oke ini saya mau manumis untuk isi sembosa ya kira-kira 2 sendok yang pertama bawang putih dulu nyong seng ya maaf ya temen-temen saya ini kalau bicara saya masih ini rada-rada berlembetan gitu ya maklumlah ini apa namanya saya ini bukannya sombong sepuluh ya ini udah biasa nih nih disambut ikan sekarang saya insya Allah ya nih biasa gitu kebiasaan ngomong harabi gitu ya nih begitulah lepotan nggak apa-apa ya temen-temen ini boleh mencoba deh sepuluh ya ini caranya ya ini sembosa ya nih dua kali Arab yang kuek kurya mesir semuanya ya ciri khas masakan mereka ya nih sedikit aja udah mulai sekarang ya setelah harun masukin ke sisanya ya ini kalau bisa ya cikernya boleh cekernya boleh cekernya dadanya gitu boleh cekernya adanya satuan biar terserah gimana punyanya aja oke ini jenis termanya choice nya ya ini rasanya kalau dikasih ini tuh enak gitu tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa yang ada aja mungkin pakai kecap aja boleh pakai kecap ABC ya ditaruhin sedikit lemon ya itu rasanya udah seperti jutsurman jutsurman ini adalah ini 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 adalah ini delima ini sauce delima ya banyak kok di supermarket ya ini oke nah setelah itu ini biar cepat aja ya masukin jajarnya ya eh jajar lupa lagi wortel ya Arabinya jajar tuh eh wortel tuh jajar oke karena ini ayamnya udah empuk ya ini nggak butuh masak lama oke nah nah setelah itu masukin mayonisnya sedikit ya kalau nggak punya mayonis itu kan nggak apa-apa nggak dikasih ya ini untuk penambah rasa enak gitu gurih terus boleh ini kasih maji ya lupa tadi maji ya ini dikit aja segini ya oke kalau nggak ada apa namanya mayonisnya boleh dikasih jubon cair ya jubon krak gitu sedikit kira-kira satu sodor nah tutup ya kira-kira 7 menit udah ditutup ya ya masukin ini yang terakhir selederinya ya nih disini kan di bumbu ini kan udah ada garam ya udah ada di jub surman juga ada garam ya ini kira-kira aja garamnya sebutnya keasinan ya ya jadi garamnya terakhir keasinan nanti darah tinggi ya kita harus makan ini apa enak juga udah jadi penyakit oke ini udah tutup lihat insyaallah dengan udah nantiin ya nah udah nanti kalau udah ini biarkan dulu biar dingin kira-kira 5 menit ya lalu kita nanti insyaallah masukin di gulung gitu ya di gulung kulitnya tadi itu oke bismillah kembali lagi bersama Mariam Matbah oke ini ini untuk pembikinan menggulung sambosa oke yang tadi saya bikin itu isinya nah pertama-tama ini dulu atau bikin untuk apa ya namanya seperti untuk menuntut seperti lem lah gitu lah Masya Allah lem makanan ya nah ini satu sendok keribu apa aja kasih air sedikit terus diapur begini ya sampai menatal begini oke jangan banyak-banyak air yang gini terus ada peru-peru-peru sampai habis oke nah ini cara belum bikin sambosanya ya gini boleh ditaruhin begini kalau saya udah biasa nih gini ya bismillah ini dilipat mungkin kalian udah pada tau ya cara bikin ini kalau saya udah bawa ini ini enakan gini gitu ya bismillah satu sendok aja jadi jangan banyak-banyak yang penuh oke nah ini ini pelipatnya ya boleh digunting juga bisa menurut serera nah ini untuk molesnya ini biar kalau misalnya digoreng tidak masuk minyaknya kan gak enak ya kalau kebanyakan minyak gitu jadi gak rasanya gimana terus gak bagus juga cholesterol oke nah ini boleh jadi boleh digoreng boleh juga dipanggang ya nanti saya lihat ini ya tua muda anak-anak juga enak gitu bagus terus kita makan enak gak gak jadi penyakit gitu oke nah ini nah ada juga yang caranya begini ya ya itu orang itu beda-beda ya cara pembuatannya ada yang begini begini nah itu tapi kayaknya kalau buat saya sih hidup banget gitu ya tapi gak apa-apa kalau yang baru belajar nah biar tau gimana ya nah itu mah the bed terang bilang kalian masing-masing aja nah gitu ya kalau buat dipanggang ya sebenarnya gak usah ditutup ya kalau buat dipanggang gini aja udah gak usah tapi kalau misalnya untuk digoreng biar gak masuk minyak ini harus ditutup ini apa setiap ujung-ujung ini itu di 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 si ini ya gitu ya satu kali lagi saya bikin nah dia gini ini enak banget biasa nih orang timur tengah ini wow Masya Allah harus padang Gak ada ramadhan tanpa sambosa Mepi ramadhan budun sambosa Gidat kalah Gini Gini aja Kalau gak di ini juga bisa Sebenarnya Gak ada kasih cuman ya itu Jadi masuk Minyaknya banyak Jadi kita itu ya Makan minyak itu bagus Kurestron Boleh ditaruh di mesin Boleh di Kompor biasa Untuk membakarnya gini ya Boleh juga ini Ini apa jubon Gak usah daming aja Boleh usah durang Jubon Jubon ya ini cheese ya Inggrisnya Ya Insya Allah nih Ini udah loper ya Tahan dulu Nunggu maghrib Ini ya Gini aja Biar cepet Makanya di itu Pakai Dikuculin lemon gitu ya Kalau kata orang Assalamualaikum Tahan oleh Sudah Dikuculin lemon Gini aja Saya nyontai dulu ya Gini Pasti Kalian Pada bulan-bulan Bisa Belah-belah Aneh lagi Sampai saya Banyak yang tau Cuman ini aja Semangatnya gitu Di hari ramadhan ini Ahlamasah dan Bikin aja Hasilnya Ya Oke Nanti ada yang mau digoreng Ada yang mau dipanggang Oke Orang yang punya Sakit kolesterol gitu Orang tua Ya Dipanggang aja Itu lebih baik Oke Ayo Teman-teman Ini Saya mau ngomongin Maka Sampai Ini Ini Sampai Bosa Panggang Ini Sebelumnya Tepal Diri Kasi Minyak Secukupnya Kira-kira 5 sendok Nah Karolin Ini biar cepet nih Tapi saya Karolin Sambal Saya Yang dipanggang Itu Ya Dipulang Pali Ya Gak papanya Agak kosong Dikit juga Berarti Kepulian Apanya Kepulian Gak papasih Biar Kepulian 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 Masalah Cukup ya Masih Tidak 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 Ini ya Kita tunggu Biar ini rata Mereka Masih Sopkin Gak papasih Yang mau digorengin Ini Sudah panah Purnya Itu Cek dulu Ini cara masak Sampai Sampai Biasa Sampai kumang gitu oke oke cukup ya kumulah 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 kalau yang gak gak ada kulit sembosannya bisa bikin ada saya resepnya bisa bikin sendiri cuma ini agak repot sedikit gak simple tapi ya saya rasa kayaknya ada di supermarket di kalpor sekarang apalagi ramadhan ada sih ada ini ini tepung kerigu sama tepung kerigu sama tepung kerigu doang yang seperti sembosah sweet tepung kerigu doang yang ini sekian ini ya nah ini nah apalagi yang punya penyakit korestror bagusnya ini dengan dipanggang aja ada sih panggang makinah ya mesin tapi kayaknya yang akan ini gitu fresh jadi kalau dipanggang mesin itu kadar ininya terlalu kering jadi dipanggangnya pergi ya pergi pergi tak kemana hilang maksudnya gitu ya rilek aja sama saya ya ngomongnya boleh potan ya buku nih ini lagi tangan aja sama Indonesia siangnya ini lagi tangan aja saya seneng mau tangan orang ini nice oke kita ketiga ini kecilin apinya kalau udah kecilin ini maksud Allah keriuk keriuk biar benar-benar biar benar-benar matong di pilihnya acinnya kiriuknya ini kalau mau di seterapat jam lagi 10 menit mau matang bukuasa gitu baru di taruhin biar enak biar krim-krim ini gua nih udah matong ya yang ini gua udah matong masalah mati ya ini biasa dulu ini juga nah udah memenai ini udah angkat piriskan ya gitu biar apa temannya minyaknya turun teman-teman gak apa-apa ya saya ngomongnya berapa 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 adanya rilek aja ya sama dan di nyantai selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya